Victoria menangis dan berkata, Louis, pasukan mereka tidak manusiawi dan membantai banyak orang. Kalau kau dan aku jatuh ke tangan mereka, hidup kita akan lebih buruk daripada kematian. Lebih baik kamu memberiku hidup bahagia daripada aku jatuh ke tangan mereka. Aku akan disiksa oleh mereka, Louis mengertakkan gigi dan berkata dengan tegas, Victoria, kamu tidak perlu takut. Jika kamu dan aku benar-benar tidak punya cara untuk melarikan diri, aku akan memberimu kehidupan yang bahagia. Dan bertarung sampai mati dengan anjing-anjing itu, aku tidak akan pernah membiarkanmu jatuh ke tangan mereka. Saat ini, Gani dan anak buahnya mengejar semakin dekat. Melihat noda darah hitam yang ditinggalkan Victoria, dia tertawa dingin, jangan salahkan aku, Gani, karena kejam. Saat kalian berdua jatuh ke tangan saudara-saudara kita, aku dan saudara-saudaraku pasti akan membuat si cantik kecil itu bahagia. Victoria ketakutan dan marah, dan meraung, sekalipun aku hantu. Aku tidak akan membiarkan anjingmu pergi. Suatu hari nanti, kami akan membunuh kalian semua dan mengusir kalian ke luar negeri. Gani berkata dengan dingin, kerajaanmu akan segera dihancurkan oleh kami sekarang. Mulai sekarang, ini akan menjadi dunia kita. Semua orang sepertimu yang tidak tunduk pada kami akan dihancurkan oleh kami. Saat ini, sebuah suara nyaring bertanya apa. Kamu bahkan ingin membunuhku. Saat dia berbicara, seorang lelaki tua berjubah biru melayang turun dari atas hutan, memegang pegangan perak. Pedang panjang itu sangat agung dan husyuk. Orang ini adalah Surya Puja. Gani tidak menyangka lelaki tua ini bisa jatuh dari hutan setinggi lebih dari sepuluh kaki tanpa ada tanda-tanda cedera. Dia bertanya dengan hati-hati sejenak, siapa kamu? Surya Puja berkata dengan dingin, siapa kau yang memenuhi syarat untuk menanyakan namaku? Kamu menggangguku dan membuat omong kosong seperti itu, tinggalkan saja hidupmu di sini untuk menebus dosa-dosamu hari ini. Gani mencibir dan berkata, kamu orang tua sepertinya mengira umurmu panjang. Kemarilah, bunuh dia untukku. Begitu dia selesai berbicara, sekelompok tentara mengangkat busur dan anak panah mereka dan mengarahkan anak panah mereka ke Surya Puja. Surya Puja mencibir dengan nada menghina, beraninya kamu memamerkan kekuatanmu di depanku hanya dengan busur dan anak panah? Setelah mengatakan itu, pedang panjang di tangannya tiba-tiba bergetar, dan seketika berubah menjadi puluhan bilah pedang yang berputar, menuju beberapa ratusan pasukan. Sebelum para prajurit ini mengetahui apa yang sedang terjadi, kepala mereka semua telah dipotong, sehingga tidak ada seorang pun yang hidup. Tak jauh dari situ, Lewis dan Victoria sama-sama tercengang. Mereka belum pernah melihat orang sekuat ini seumur hidup mereka, dan mereka mengira telah bertemu dengan dewa. Pada saat ini, Surya Puja menyingkirkan pedang panjangnya, mendatangi mereka berdua, dan bertanya, Kenapa kalian berdua dikejar sekelompok tentara? Lewis sadar lebih dulu dan berkata dengan cepat, Terima kasih telah menyelamatkan hidup kami. Saya dan saudara perempuan saya berperang melawan pasukan mereka bersama-sama, tapi kami tidak cukup kuat dan dikejar oleh tentara mereka. Terima kasih telah menyelamatkan kami, jika tidak, kami mungkin tidak akan selamat hari ini. Menyadari kalau lelaki tua di hadapannya memang memiliki kesaktian yang hebat, Lewis berlutut di tanah hampir tanpa berpikir, dan memohon dengan isak tangis. Tuan, rakyat kami berada dalam kehancuran dan penderitaan. Tidak dapat diungkapkan bahwa generasi muda memiliki kemampuan terbatas untuk melawan mereka selama bertahun-tahun, dan hanya bisa menyaksikan banyak korban terus berjatuhan. Saya mohon guru untuk mengambil tindakan untuk mengusir musuh. Victoria juga sadar, buru-buru berlutut dan bersujud, dan berkata dengan hormat. Saya mohon kepada guru untuk mengambil tindakan. Surya puja sedikit terkejut dengan tindakan keduanya, lalu dia tertawa mengejek dan berkata, Aku telah mengasingkan diri di sini selama ratusan tahun, siapa yang memiliki kerajaan di luar, dan siapa yang tidak. Itu tidak ada hubungannya denganku lagi. Lewis dan Victoria tiba-tiba terlihat putus asa. Mereka mengira dengan kekuatan guru ini, yang dapat dengan mudah membunuh ratusan pasukan itu hanya dengan menjentikkan jarinya. Faktanya, saat Surya puja hidup sampai usia ini, dia sudah melupakan keadilan negara dan keutuhan bangsa. Oleh karena itu, dia berkata dengan ekspresi acuh-ta'acuh, Ini adalah tempat pengasingan dan kultifasiku. Kalian berdua tidak boleh tinggal di sini untuk mengganggu kultifasiku. Aku telah membunuh semua pasukan yang mengejarmu, jadi kamu boleh pergi. Lewis berlutut dan berkata, Tuhan, jika Anda dapat mengusir tentara itu keluar dari celah dan menyelamatkan orang-orang, ini akan menjadi pahala yang besar dan pasti akan sangat bermanfaat bagi latihan Anda. Dan hal semacam ini seharusnya mudah bagi Anda, jadi harap berpikir dua kali. Surya puja berkata dengan nada menghina pahala, pahala itu seperti lengkungan peringatan kesucian, Tidak peduli berapa banyak yang kamu miliki, apa yang dapat kamu lakukan dengan itu? Jika kamu memiliki lebih banyak pahala, dapatkah kamu hidup selamanya? Lewis sedikit terkejut, umur panjang masih merupakan kata yang asing baginya. Dia tidak tahu apa arti dibalik kata-kata ini. Melihat dia tertegun, Surya puja berkata dengan tenang, Jangan berpikir bahwa aku satu-satunya yang memiliki kekuatan seperti itu di dunia. Siapapun yang bisa duduk di atas tahta memiliki waktu, tempat, orang, dan harmoni yang tepat. Pada titik ini, Surya puja berhenti sejenak dan melanjutkan, aku menyarankanmu untuk tidak menggunakan tanganmu sebagai kereta. Dengan kemampuan kalian berdua, pada dasarnya mustahil untuk mengalahkan negara yang nasib nasionalnya sedang meningkat. Ketika Lewis mendengar ini, dia tiba-tiba terlihat sangat tertekan. Dia menundukkan kepalanya, nadanya tegas, dan pada saat yang sama dia berkata dengan sedikit tragedi, Bahkan jika saya tidak dapat membantu melawan musuh, saya tidak akan pernah menyerah dalam pertarungan melawan musuh sampai akhir. Surya puja tersenyum dengan tenang dan berkata, Apa yang disebut sebagai cita-cita dan ambisimu tidak akan cukup untuk hidup selama bertahun-tahun. Melihat dia tidak tergerak, Victoria di samping berkata dengan cepat, Tuan, pasukan mereka sekarang menuju ke selatan. Momentumnya luar biasa, mereka akan segera memasuki pegunungan Siwan. Setelah pegunungan Siwan, mereka akan mencapai kota Ye. Setelah mereka menguasai kota itu, negara ini akan sepenuhnya ditaklukkan. Pada saat itu, Anda tidak hanya akan kehilangan tanah harta karun ini untuk ditanami. Bahkan jika kita melihat seluruh dataran tengah, kita mungkin tidak akan bisa menemukan tempat tinggal. Alis Surya puja tanpa sadar bergerak-gerak saat mendengar ini. Victoria dengan cermat menangkap kembaliannya, dan segera mencapai sasaran saat setrika masih panas. Tuan, Anda memiliki karakter yang kuat dan sikap yang luar biasa. Terutama rambut panjang yang diikat menjadi sanggul, yang merupakan sentuhan akhir. Pada titik ini, Victoria angkat bicara, berbalik dan berkata dengan keras. Tuan, untuk menyatukan dataran tengah, pasukan musuh memaksa semua orang untuk mencukur rambut mereka. Jika Anda tidak mencukur rambutmu, Anda akan dipenggal. Jika Anda tidak punya tempat untuk berlatih di masa depan dan terpaksa bergabung dengan dunia. Jika Anda tidak ingin mati, Anda harus mencukur rambut panjangmu, bisakah Anda menerimanya? Ekspresi Surya Puja tiba-tiba menjadi sangat jelek. Dia telah berkultivasi di sini selama ratusan tahun. Selama beberapa ratus tahun terakhir, hampir tidak ada seorangpun yang datang ke gua tempat dia diselamatkan. Tapi hari ini, sekelompok tentara yang bodoh menyerbu masuk, berteriak dan membunuh, mengganggu kesendiriannya. Dia pikir itu hanya kebetulan, tapi sekarang ketika dia mendengar Victoria mengatakan ini, dia tiba-tiba merasa tidak enak di hatinya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua. Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat video ini. adalah fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye bye bye.